Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mulai melakukan vaksinasi PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hari Senin 27 Juni 2022. Vaksinasi secara serentak tersebut untuk ratusan sapi yang tersebar di Kabupaten Ciamis. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Ciamis Tatang mengungkapkan bahwa Ciamis mendapatkan 800 dosis vaksin untuk hewan ternak sapi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya vaksin tersebut dalam upaya untuk mencegah penularan wabah PMK hewan ternak khususnya sapi. Mereka baru mendapatkan vaksin untuk sapi saja sebanyak 800 dosis. Nantinya vaksinasi PMK ini akan disebarkan ke seluruh hewan ternak yang berada di Kabupaten Ciamis. Pihaknya hari ini menyebarkan 40 personel langsung ke lapangan. Ada pun rinciannya 5 dokter hewan, 14 tenaga parademik, koordinator daerah 9 orang, kemudian 12 orang tenaga pelaporan. Untuk hari ini para petugas mereka sebar ke seluruh kecamatan dengan target per hari mencapai 380 ekor sapi. Yang pertama informasi dari Pak Kepala Dinas Peternakan. Kita polisi samping ini diketahui bersama, untuk peternak sapi ada penyakit yang disebut dengan PMK, penyakit menurutkan kukus. Nah, waktu itu Pak Kadis melakukan penyakit dan preventif untuk peternak-peternak sapi yang ada, apalagi menjelang tidur adha untuk menjamin kesehatan hewan sapi, maka mengadakan vaksinasi khusus untuk peternak-peternak sapi walaupun bertahap. Untuk kali ini baru 800 sapi lah insya Allah yang akan divaksinasi di seluruh peternak yang ada di Kabupaten Kamis. Kemudian dengan pelaksanaan diketahui vaksinasi ini, khusus untuk hewan sapi, ini bisa menjamin keamanan kesehatan peternak sapi yang ada di Kabupaten Kamis. Ia mengakui bahwa pihaknya baru menerima laporan di Ciamis ada 11 ternak yang terjangkit wabah PMK. Namun hewan ternak yang terjangkit tersebut sudah dinyatakan negatif kembali. Sehingga upaya vaksinasi ini sebagai langkah ikhtiar untuk memutus mata rantai wabah PMK di Ciamis. Dinas teknis selalu melakukan penyuluhan tentang antisipasi wabah PMK. Salah satunya yaitu penyuluhan kebersihan kandang maupun pakan ternak. Fahmi dan Ferry, Harapan Rakyat, Ciamis